Terima kasih telah menonton Leleh Kenapa kalau program hamil harus suami istri ketika pertama gini Biar sama-sama kita cek dan kita tahu penyebabnya itu apa Jika sisi istri itu memang bermasalah yaudah terima aja Kita cari solusi Begitu juga sebaliknya Jika suami yang ada masalah dengan kualitas spermanya yaudah terima aja Namanya suami istri ya ketika ada masalah kita cari solusi bareng-bareng Bukan program hamil itu nyalahkan salah satu pihak Ada juga keegoan dari pihak laki-laki yang gak mau cek spermanya Padahal belum tentu laki-laki itu bisa menghamili istrinya Banyak loh sekarang kasus-kasus sperma yang kurang bagus Banyak-banyak Capek bisa Pola makan bisa Bawaan bisa Bekas jatuh bisa Karena yang selalu jadi korban siapa Karena gak ada ceritanya laki-laki itu ngandung dan hamil Gak ada Saling nyalahkan gak ada solusi Gimana mau hamil Sampai Aman ini kandungannya aman mas Tinggal Geli Tergantung tersangkanya ini Saya cuma merasa kayak geli aja Kayak disentuh kayak geli itu Kok orang lain bisa sakit Karena mama saya gak sakit Jadi gak ngerasa sakit apa-apa Korban sudah saya periksa Habis ini tinggal tersangka Ini udah Mana hasil sekspermanya Mana Apa Kondisian itu Oligo Asteno Terato Apa oligo Oligo itu Biasanya dia Kualitasnya jelek Jumlahnya cukup Untuk menghamili Tapi kualitasnya Jelek Pada akhirnya Ketika gak berkualitas Itu gak akan bisa Membuahi Solawat Dia mancing-mancing Mancing saya sih Mancing-mancing saya sih Mancing-mancing saya tadi Belum disentuh Udah teriak-teriak Ada mancing-mancing saya Kasusnya memang ada pada Tersangka Spermanya kurang bagus Malu-maluin laki-laki Diamannya Talentang Nih Nih Morfologinya atau jumlahnya yang kurang Ini titik untuk Sperma Nih Ini besi Jumlahnya yang kurang sempurna Jumlahnya oke Mbak Eja Cukup Tapi dia gak berkualitas Pada akhirnya ada kasus yang gak berkualitas Ini bentuknya yang kurang sempurna Ada yang pergerakannya Artinya dia keluar sperma Tapi dia gak gesit Cenderung pasif Pada akhirnya dia gak nyampe ke sel telur Kayaknya kasusnya itu Dia kurang gesit Mati di tengah jalan sebelum dia ketemu sel telur Makanannya yang jelas Kalau laki-laki ya Hindari yang bersoda Rokohol Terutama si smoking sih Rokok Dan istirahat yang cukup Ketika udah kerjaannya itu Udah Nanggap saja udah santai Kecapean pengaruh terhadap kualitas semerma Kalau untuk perempuan ya sama aja Tingkat stres juga pengaruh Tengah malu-maluin laki-laki nih Sanaan Bonus satu Tak imbu ini Gini kan enak Jadi kita cari solusi sekarang Jadi gak ada yang disalahkan Teguh Gimana? Gimana pulang? Nah, weh meneng Meneng Itu lagi Si, tak imbui Aduh Badan cuma dipegang sini Tapi rasanya kayak dipukul Sakit ya Duduk ada kesana Kualitas ya Bermasalah di kualitas spermanya Air tolong Berdua lah sama istri Solawat tiga kali Ijinmu ya Ya insya Allah ya Suksesnya punya anak Punya turunannya Ini berapa tahun nikah? 6 tahun 6 tahun dan 12 tahun Mudah-mudahan Dua-duanya sukses hamil ya Amin Pasti ada yang jalan terbaik Dari semua Yang kita usahakan selama ini Pasti Saya yakin Yang penting kita semangat terus Buat teman-teman Yang di larsana Yang Gimana ya Nasib kita sama kayak saya Ya Yang penting kita berusaha aja Yang berdoa Ikhlas dan ikhlas aja Jangan pantang menyerah Cuek aja sama Omongan orang lain Anggap aja Bu Yonat Jadi saya gak akan patah semangat Saya akan terus mencoba Dan insya Allah ini semoga yang terakhir Amin 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 Smile Smile Itu lagi Bonus lagi Yang bui Yang bui tong dik Uy Bangga Yang bui tong dikak 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 Terima kasih.